Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, silakan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih. Pitutur Jawa Dwipo, Ajinin Saliro Gumantung Sokobusono Ajinin Saliro Gumantung Sokobusono, jika diartikan dalam bahasa Indonesia yang baku adalah harga diri seseorang tergantung pada pakaian yang dikenakan serta cara mengenakannya. Dari pakaian yang dikenakan serta cara mengenakannya, orang biasanya bisa ditebak status sosialnya apakah ia tergolong dari orang berada dalam pendidikan yang tinggi atau sebaliknya. Namun, belakangan ini, Ajinin Saliro Gumantung Sokobusono tidak bisa diartikan seperti itu lagi. Harus diperdalam dan dipertajam makna aslinya. Sebab, istilah Ajinin Saliro Gumantung Sokobusono adalah ungkapan yang digunakan sejak lama oleh para orang Jawa untuk menentukan status sosial seseorang. Namun, dewasa ini, status sosial orang menjadi hampir setara semuanya. Jika dulu dipergunakan untuk menentukan kelas bangsawan dan kelas bawah, sekarang kita harus menajamkan visi menjadi lebih baik lagi. Sebab, banyak sekali orang yang menggunakan pakaian yang formal, pakaian yang branded, dan pakaian yang mahal menjadi orang-orang yang culas. Memiliki penampilan yang baik, tidak menjamin kualitas seseorang menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Atau, dibandingkan dengan orang yang memiliki baju seadanya, hal ini tidak menjamin kualitas seseorang menjadi jauh lebih baik. Hal ini dapat ditunjukkan oleh beberapa fenomena yang belakangan ini terjadi di masyarakat. Banyak sekali ditemukan fenomena krasirits palsu, di mana orang-orang berpose kaya, berpose mewah, hanya untuk menunjukkan status kelas sosial mereka bahwa mereka tergolong oleh orang-orang yang mapan. Namun, kelakukannya tidak mencerminkan kemapanan yang telah dia tunjukkan. Bahkan, banyak sekali peristiwa-peristiwa sekarang ini yang menipu banyak orang dengan penampilan dan busana yang santun, atau bahkan tingkah laku yang terlihat santun, tidak menunjukkan kualitas orang tersebut aslinya seperti apa. Banyak tokoh-tokoh dan pejabat sekalipun mengenakan baju atau mengenakan barang-barang berkelas mewah, dengan posisi yang disandang atau tingkat kedudukannya dalam status sosial di masyarakat, kelakukannya menjadi sangat buruk, bahkan dinilai tidak beretika dan tidak bermoral. Kasus-kasus yang terjadi belakang ini, di mana banyak sekali publik figur yang menggunakan kedudukannya untuk menipu atau memperdaya orang lain, sungguh sangat mirip sekali. Oleh sebab itu, konsep ajining selirau gemantung Sokobusono harus ditinjau lebih dalam lagi, jika tidak, maka akan terpelintir dan akan salah makna. Terima kasih.